Saya sebenarnya menunggu-nunggu ada yang membantah substansi dari film. Kalau kita lihat Bang Karni, tidak ada satupun orang yang membantah substansi film. Yang ada mencari-cari kesalahan di luar substansi. Misalnya Ferry Amsari adalah kader PKS, Bivitri Susanti adalah kader Partai Nasdem, Zainal Arifin Mukhtar dikatakan sebagai kader PDIP. Tentu kami senang Bang Karni masuk melalui jalur film dengan KTA 007 kabarnya. Tetapi itu kan semua membicarakan di luar konteks yang dibicarakan di film. Dan kami bersyukur apa yang kami kisahkan di film bahwa ini satu putaran akan 50% lebih dan hanya bisa kalau sebarannya di atas 20% terjadi. Pembuktian kecurangan di MK memang sulit. Bang Fadli sudah pernah menjadi korban kesulitan itu. Tiga kali. Sekarang beliau setelah jadi bukan korban, saya tidak sebut pelaku ya, bagian dari pelakulah. Beliau sudah melupakan keburukan proses pembuktian di MK. Bagaimana mungkin Bang Karni, kita bisa membuktikan kecurangan TSM itu. Kalau saksinya cuma 10, provinsi saja sudah 38 sekarang. Saking masifnya. Bagaimana mungkin kita bisa membuktikan melalui pembacaan kertas-kertas pembuktian berkontainer-kontainer, sementara waktu pembuktian hanya 14 hari kerja. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kedaulatan rakyat. Sahabat semua, ini kalau kita lihat beberapa statement dari Fadli Zon memang agak berbeda. Ya tentu mulai berbeda sekali ketika Prabowo masuk ke kolamnya Pak Jokowi. Tapi, meskipun begitu masih adalah satu dua aksi-aksi dari Fadli Zon yang tetap menunjukkan sebagai seorang anggota DPR yang mengawasi, yang mengontrol, bahkan mengkritisi. Tapi di momen ini, ketika Jokowi bilang mendukung Prabowo, nampaknya kegirangan sekali ini Fadli Zon. Seorang Fadli Zon luar biasa, salah satu tokoh nasional yang paling berani menentang kebijakan Jokowi. Bahkan, setelah Prabowo bergabung pun, masih ada sisa-sisa kekuatannya masih ada. Tentu berbeda dengan zaman waktu duet mautnya Fadli Zon dengan Fahri Hamzah. Waktu Fahri Hamzah masih di PKS. Dan ini kita lihat, sekarang makin ke sini makin melempem. Jadi, sayang sekali kualitas seorang Fadli Zon yang punya kapasitas, kompetensi, tapi berada di tempat yang salah. Ya Gerindra. Karena Gerindranya bergabung ke Jokowi, akhirnya orang yang selama ini dikritisi habis-habisan, ketika berhadapan dengan orangnya kok seperti mati kutu ini Fadli Zonnya. Nah, cuman sayangnya hari ini Fadli Zon agak sulit memposisikan diri seperti jati diri dia yang sebenarnya. Barangkali tekanan dari atasannya mungkin ya. Karena mau tidak mau dia berada di Gerindra. Kecuali Fadli Zon memutuskan diri gitu. Oke, nampaknya arah perjuangan saya hari ini tidak bisa lagi diakomodir oleh Gerindra. Saya harus keluar dari Gerindra. Ya, saya kira kalau Fadli Zon melakukan itu, saya kira rakyat akan bertepuk tangan, akan memberikan apresiasi kepada Anda. Dan Anda pilihlah partai yang sesuai dengan hati nurani Anda. ASN, militer, dinaikkan gajinya, termasuk yang terbaru pegawai penyelenggara pemilu. Sebelum ini Bang Ciko, sebelum pegawai Bawaslu, sebelumnya pegawai KPU. Tapi masalahnya itu di mana? Ya, begini, jadi, gini, saya mulai dengan teori, teori, nanti soal pembukaan. Ini semuanya ini teori. Ya, saya mulai dengan teori dan empirik. Tidak bisa dibuktikan. Maksud saya, jangan menganggap rakyat kita itu bodoh. Saya tidak pernah menganggap rakyat kita bodoh. Seolah-olah rakyat kita itu dipengaruhi sedemikian rupa, diperintahkan. Jangan juga menganggap kepala desa kita itu bodoh. Problematika gentem bagi itu tidak terjadi hanya diperintah. Di Indonesia. Bisa juga kepala desa. Problematika gentem bagi itu dari tahun 18. Loh iya, di Amerika juga masih berlaku sampai hari ini. Iya, sampai hari ini. Tapi bukan itu maksud saya. Dan itu dianggap sebagai politik curang. Semua teori-teori itu. Abang belajar kan soal itu, ngaku nggak abang itu sebagai politik curang. Pok barrel itu di Amerika sah kok? Siapa bilang sah, Bang? Ada, ada aturannya. Itu lain lagi. Ada aturannya mengenai pok barrel? Tetapi kan diakui sebagai teori yang curang. Itu menurut saya perspektif. Bukan. Nah, saya mau jelaskan itu. Bukan. Saya hanya mau matikan begini. Kepala desa-kepala desa itu tidak bisa kita dikti. Mereka itu independen. Mereka itu memang kepala desa. Yang seolah-olah stratanya di bawah. Tapi mereka itu punya independensi. Mereka fight di bawah itu untuk memenangkan itu. Dan mereka punya independensi. Mereka terafiliasi mungkin dari seluruh partai politik yang ada dibantu oleh anggota legis lati. Bukan maksudnya. Undang-undang desa melarang mereka. Bukan maksudnya. Bang, beginilah. Begini lho. Terafiliasi ada punya teman. Pasal 29, pasal 30 undang-undang desa melarang mereka mendeklarasikan. Tukan teori. Bukan teori. Pasal 29. Bukan. Bukan maksud saya terafiliasi politik pilihannya mereka. Gak boleh, Bang. Gak boleh mereka menunjuk jadi undang-undang desa, Bang. Tidak boleh. Mereka tidak boleh mendeklarasikan. Tetapi apa yang terjadi untuk di era Pak Jokowi sudah mendeklarasikan. Mereka itu independen. Mereka itu independen. Independen kok mendeklarasikan. Gak, Anda mau mengatakan kepala desa itu bisa didikti. Iya. Oleh siapa? Oleh pemerintah tertinggi. Mereka kan bawahan pemerintah. Kalau mereka menolak mau diapain? Oh, gak bisa. Orang sudah melakukan deklarasi kok. Bukan kalau mereka menolak. Kalau deklarasi kan itu bukan. Misalnya ada misalnya upaya untuk memperlari. Abang saya jelaskan fakta empirik. Abang lari ke teori. Bukan. Saya hanya mengatakan begini. Abang yang benarnya dimana? Begini. Ada dua. Ini satu. Satu kepala desa. Jangan memahas. Abang jawab dulu. Kepala desa boleh mendeklarasikan dukungan atau tidak? Sekarang begini ya. Abang tidak menjawab. Saya lanjutkan. Mendeklarasikan dukungan. Kan itu sudah ada aturan dan sudah jelas kenapa harus dijawab. Nah, makanya saya jelaskan. Yang saya maksudkan. Selama deklarasi mereka mengikuti keinginan Pak Jokowi. Yang saya maksudkan adalah. Sama sekali mereka tidak pernah dihukum berdasarkan undang-undang. Saya kira. Menurut pasal 29, pasal 30 undang-undang desa. Setiap kepala desa yang mendeklarasikan dukungan akan disangsi. Dan tidak terjadi sanksi. Desa mana? Coba tolong sebutkan dari sekian desa. Makanya Abang tidak nonton. Ada delapan asosiasi yang mewadahi hampir 81 juta DPT dalam pemilu. Tidak satu pun diberikan sanksi. Sekarang saya sampaikan fakta. Abang apa fakta Abang? Faktanya begini ya. Yang saya katakan. Kepala desa itu dipilih. Melalui satu proses. Nah, itu teori. Saya bicara fakta. Faktanya apa? Mereka. Abang ada fakta itu tidak. Tidak seluruh kepala desa seperti itu. Kalau tidak ada fakta jangan dipotong dulu. Makanya saya katakan tadi. Ada yang terapiriasi. Yang saya bilang delapan asosiasi. Bukan begini. Yang saya ingin sampaikan adalah. Masyarakat atau kepala desa. Masyarakat kita juga cerdas. Iya. Jangan juga selalu menumpahkan seolah-olah. Saya tidak bicara masyarakat yang cerdas. Dengan adanya Bansos. Saya bicara masyarakat cerdas maupun yang bermasalah. Yang mengikuti kepentingan politik. Memang harus diproses. Jadi menurut Bang Pandi bahwa Bansos itu tidak ada hubungan sama politik. Bansos itu kan diputuskan oleh DPR Pak. Ini anak 2019 bilang dana Bansos 24 selalu disarat motif politik. Ini 2019 nih. Bukan itu diputuskan oleh DPR. Ini ada faktanya bahwa Bang Pandi mengatakan bahwa dana Bansos 2019 ada seorang politik. Bisa di selewekkan. Bisa di korupsi. Bisa Pak Jokowi menghentikan 50 triliun. Sekarang 400 triliun. Bisa di korupsi. Masa Bang Pandi tidak komen bahwa ini adalah syarat motif politik. Bisa di korupsi juga bisa. Itu waktu jadi korban. Sekarang tidak bisa. Makanya sekarang jadi pelaku bisa jadi. Jadi gini. Ini dalam teori minat. Yang diakui oleh Kampung Bang Pandi dan Bang Pandi. Maksud saya begini Bang Pandi. Kita ini sama-sama orang Minang nih bertuja. Bahwa tolong konsisten lah. Tolong konsisten. Malu kita sama saudara kita di Rangham Minang sana. Politisi Minang itu berkelas. Punya harga diri gitu loh. Dengar dulu ya. Kalau kita lihat. Dan itu diputuskan bersama. Tunggu. Diputuskan secara bersama. Di DPR. Dan menterinya saja dari PDI Perjuangan. Iya kenapa abang mengatakan 2019 itu syarat politik 15 triliun. Sekarang 400 triliun. Ketika itu. Kenapa? Ketika beliau masih jadi kompat. Sekarang ada perbaikan. Iya kenapa. Dulu 15 triliun. Sekarang 400 triliun. Nggak ada perbaikan. Loh ada perbaikan memang rakyat membutuhkan. Semuanya trans. Nah ini nggak konsisten. Ini nggak konsisten. Satu lagi. Nggak konsisten. Ada mentioning bahwa menterinya menteri sosial dari PDI Perjuangan. Betul. Betul. Tapi dia tidak boleh membagikan sekarang. Satu-satunya waktu dimana badan pangan nasional yang membagikan. Nah ini justru menjadi satu poin lagi. Masa 50 triliun itu muti per detik? 1 triliun tidak muti per masalah. Masa aneh ya. Sekarang presiden berbeda. Dengan dukungan presiden. Mau mendengarkan nggak? Tentu. Tentu. Teorinya Bang Fadli itu ada di kampung beliau. Sekali ombak besar datang. Sekali tepian berubah. Begitu jadi korban bicara. Begitu salah. Orang lain diabaikan. Setting saya. Nah ini penjelasannya belum selesai. Relatur lebih baik. Itu yang maksud saya dari awal. Nggak. Makanya. Kalau 50 triliun itu. Salah di teori dan fakta. Bahwa mensos betul orang PDIP. Bahkan presiden pun orang PDIP. Ya bukan. Tetapi Bang harus diingat. Pak Panas bukan part. Harus diingat pasal 17 undang-undang dasar pasal 17 undang-undang kementerian mengatakan bahwa menteri adalah pembantu presiden. Mau apa pembantu kalau kemudian presidennya bilang jalan-jalan. Yang membagikan itu Pak Panas. Jadi Bang coba bayangkan BLT itu turun di rapel khusus menjelang bulan Februari. Kecurangan apalagi yang tidak terlihat. Bayangkan Bang angka-angka Bansos itu merapat menjelang Februari semua. Abang harus nonton film ini untuk pencerdasan politik dan tidak ditipu oleh kawan sendiri. Ada di DPR, partai-partai. Enggak bukan begitu. Ada di DPR. Lalu kenapa 2019 abang mengatakan itu multi-politis. Sekarang tidak bisa dikoreksi. Saya katakan kalau 2019 sekarang ada perbaikan. Satuan tiganya teknis proseduralnya pemerintah yang melakukan. Ya Bapak Nas. Bapak Nas itu siapa? Makanya saya bilang. Bapak Nas itu bukan pasun. Bukan partai. Nempel lah semua bahkan presiden sendiri turun kasih-kasih barang di tepi jalan. Untuk meyakinkan pemilih dia presiden. Bahkan warna bukusnya sama sama warna gemoy. Bumpusnya sama. Masa Anda nggak bisa baca fakta itu? Gimana Bang? Bumpusnya sama. Sampai jumpa.